Idalah Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. 200 TKI asal Jawa Timur hari ini pulang dari Malaysia dan akan tiba di Bandara Juanda Sidoarjo. Pemeriksaan kesehatan para TKI ini akan dilakukan oleh pihak Pemprov Jawa Timur. Untuk informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan Monica Gracia di Bandara Juanda Sidoarjo yang akan menyampaikan. Monica, apakah tenaga migran sudah tiba saat ini di Bandara Juanda? Ya, karena juga pemirsa sekitar pada pukul 15 waktu Indonesia bagian para tadi para tenaga kerja migran asal Jawa Timur Indonesia tiba di Bandara Juanda, Surabaya. Dimana untuk kedatangan kali ini ada sekitar 172 tenaga migran yang datang dari Malaysia menuju ke Surabaya. Dimana alka untuk hari ini sendiri ada dua gelombang kedatangan para pekerja tenaga migran asal Jawa Timur yang mana nantinya juga sekitar pada pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Untuk tenaga migran juga asal, Jawa Timur juga dari Malaysia akan tiba di Bandara Juanda Sidoarjo. Namun sebelumnya, untuk sekitar ada sekitar 78 dari tenaga migran yang sudah dikarantina di Medan Sumata Utara. Untuk kita alka untuk hari ini jika ada total sekitar 250 tenaga migran Indonesia asal Jawa Timur yang akan tiba di Bandara Juanda Sidoarjo. Sebelumnya sekitar pada tanggal 7 April 2020 yang lalu untuk para tenaga migran asal Jawa Timur dari Malaysia juga tiba di Bandara Juanda, Surabaya ada berjumlah sekitar 156 orang. Dimana sebelumnya pihak Gubernur Jawa Timur, Kepifah Indah Parawan, saya juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak pemerintah Sumata Utara karena sudah mengecek kesehatan dan juga tengah memantau kesehatan terhadap sekitar ada 72 tenaga migran asal Indonesia. Dan ALKA untuk tadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, para tenaga migran yang tiba di Bandara Juanda Sidoarjo ini langsung dilakukan rapid test. Dimana untuk sistem rapid test yang digunakan, jika para tenaga kerja ini tiba di Bandara Juanda, Surabaya, lalu tadi tiba di J8, para tenaga kerja migran asal Jawa Timur ini dikumpulkan di suatu ruangan, lalu nantinya akan dipanggil satu per satu. Dimana untuk kali ini ada sekitar 75 petugas kesehatan yang sudah disiapkan, yang juga merupakan kerjasama antara Dinas Kesehatan Jawa Timur dan juga Dinas Kesehatan Surabaya. Serta juga ada petugas dari KKP yang sudah menyediakan, ada sekitar 10 post yang nantinya digunakan untuk memeriksa para tenaga migran Indonesia asal Jawa Timur ini. Dan nantinya untuk rapid test ini jika hasilnya negatif, namun pihak kesehatan juga masih belum akan mempersilahkan pulang, namun jika ada indikasi seperti batu, demam, nantinya juga post kesehatan juga telah mempersiapkan agar mereka untuk segera ditindak. Namun nantinya agar jika ada para petugas migran yang tiba, lalu hasil rapid testnya positif, nantinya akan dilanjutkan untuk pengecekan swab yang langsung dibawa ke Rumah Sakit Mendur, Surabaya. Ya, Alka. Atan, telah ada pengecekan kesehatan di Bandara Juanda, lalu apa prosedur selanjutnya untuk pemulangan mereka ke daerah masing-masing? Betul sekali, Alka. Untuk saat ini pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menyediakan ada 11 bis yang akan mengangkut para tenaga migran Jawa Timur ini. Untuk lebih jelasnya saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris 2 Satgas COVID Jawa Timur, Bapak Jonathan, halo Pak, apa kabar? Baik, terima kasih. Selamat sore. Sore Pak, untuk sistem sendiri Pak, sistem para tenaga migran Indonesia Pak asal Jawa Timur setelah dilakukan rapid test, seperti apa Pak nantinya? Jadi ini proseduran sama dengan yang kemarin-kemarin. Jadi hari ini kita tiba untuk gelombang pertama, 172 pekerja migran dari Malaysia pakai MH873. Dan mereka akan balik mengangkut para santri, pelajar, mahasiswa Malaysia yang ada di Jawa Timur, sebanyak 289 orang. Untuk 172 setelah mereka datang, maka kita dilakukan oleh pengecekan. Kita ada dua dokter, ada 10 analis yang sudah kita siapkan. Kemudian dilakukan pengecekan kesehatan mereka, baik melalui thermal gun dan rapid test. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Seperti kalau tahun gelombang pertama, itu dari 154 negatif semua. Maka kalau negatif semua, maka kami siapkan 11 bis. Kami akan antarkan mereka sampai ke kabupaten kota masing-masing. Oleh kabupaten kota masing-masing, mereka akan diantar ke desa masing-masing. Selanjutnya mereka melakukan isolasi selama 14 hari. Ini untuk mempertegas sekali lagi, berarti ada sekitar 172 pak ya, tenaga migran ini yang tiba di Surabaya. Namun sebelumnya dari Malaysia, apakah ada karantina khusus yang dilakukan oleh Pemprov Jatim atau memang langsung diserahkan ke karantina mandiri di masing-masing kelurahan begitu pak? Ya, kalau negatif. Jadi kalau negatif, nanti kalau ada yang positif, maka disiapkan di rumah sakit menur untuk penanganannya. Jadi kita sudah siapkan ambulans ada di sini, begitu ada indikasi positif, maka selanjutnya dilakukan pengamanan untuk dilakukan ke rumah sakit yang dirujuk. Baik, Bapak, terima kasih atas wawancaranya. Alka dan juga pemirsa hingga saat ini ada 11 bisnis yang sudah disediapkan oleh pihak Pemprov Jawa Timur menuju ke Madura, ada yang juga ke Jember dan juga beberapa kabupaten dan juga kota yang ada di Jawa Timur. Untuk sementara, kembali ke Alka di studio. Baik, terima kasih Monika Gracia melaporkan langsung dari Bandara Juana, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat beri kasih kembali. Terima kasih.